kita tahu laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah kalau seseorang sudah tidak mendapatkan rahmat Allah kepada siapa lagi dia mengharapkan pertolongan Nabi mendoakan kepada tiga orang ini laknat Allahumma al-an fulanan fulanan wa fulanan ya Allah laknatlah mereka Fulan, Sofwan ibn Umayyah, Suhaillah ibn Amr, Walharith ibn Hisham tadkala Allah mendengar doa Nabi s.a.w. dengan laknat dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t karena kita tahu bahwasannya perkara ini memberikan hidayah menyesatkan, menjauhkan dari rahmat Allah itu adalah haknya Allah s.w.t Allah langsung menurunkan ayat Al-Quran menegur Nabi s.a.w. fa'anzalallahu ta'ala la'isalaka minal amri syai'un tidak ada wahai Muhammad tidak ada hakmu sedikitpun dalam urusan mereka Allah s.w.t langsung menegur Nabi s.a.w. la'isalaka minal amri syai'un kita tahu tiga orang yang dilaknat oleh Nabi ini pada akhirnya masuk Islam mendapatkan hidayah dari Allah s.w.t yang sebelumnya mereka itu musuh yang besar bagi kaum muslimin bagi Nabi dan kaum muslimin tapi subhanallah inilah bahwasannya yang namanya hidayah dan menjauhkan rahmat dari Allah itu adalah haknya Allah s.w.t bukan hak manusia makanya Allah s.w.t langsung menegur Nabi bayangkan Nabi s.a.w. ditegur oleh Allah la'isalaka minal amri syai'un tidak ada hakmu wahai Muhammad sedikitpun dalam perkara ini di dalam urusan mereka artinya yang dapat memberikan hidayah hanyalah Allah yang menjauhkan seseorang dari rahmat itu hanyalah Allah haknya Allah bukan hak manusia akhirnya Allah s.w.t memberikan hidayah kepada tiga orang tiga orang ini mereka pun masuk Islam apapun